Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Youtube Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Berikut akan Admin bahas tentang penjelasan ilmuwan soal Duhan 15 Ramadhan Ilmuwan 8 menjelaskan Duhan 15 Ramadhan dari Kacamata Sains Dan pendapatulama Ustadz Abdul Somad Dalam pandangan Islam dilansir dari Ilmuwan 8 Dan menjelaskan Duhan 15 Ramadhan dari Kacamata Sains Republika COID, Jakarta, Peneliti Sains Antariksa Lembaga Antariksa Nasional 8 Yang juga Ketua Perhimpunan Kebudayaan Islam Indonesia, IKV, Berswitzerland, Adil Rahman Mengatakan tentang bagaimana sains menjelaskan tentang kemungkinan benda-benda antariksa Seperti meteor, dapat membuat petaka global Secara ringkas, Adil menjelaskan benda-benda langit Seperti meteor dapat menyebabkan kehancuran atau petaka pada bumi Terdapat asteroid belt atau sabuk asteroid yang berada dekat dengan orbit bumi Jumlah asteroid yang berada di sabuk asteroid diperkirakan sebanyak 1-2 juta Katanya saat membahas seputar kabar akan terjadinya Duhan dalam kajiannya dengan tema meteor jatuh dan bencana di bumi Menyikapi kabar terjadinya Duhan di Ramadan tahun ini, Ahad, 3-5 Bila ditotal jumlah asteroid yang berada di tata surya jumlahnya diperkirakan mencapai 150 juta Sementara itu terdapat 2.000 asteroid yang masuk dalam daftar berbahaya berpotensi bertabrakan dengan bumi dengan ukuran cukup besar Menurut Adil, para ahli menyatakan tabrakan benda langit dengan bumi terjadi setiap 100 tahun Kendati demikian hal itu bisa terjadi setiap saat Apakah asteroid bisa bertabrakan dengan bumi? Jawabannya ya, kata Abdul Adil Rahman menjelaskan tentang efek yang ditimbulkan bila terjadi tabrakan antara asteroid dengan bumi Ia menjelaskan efek tumbukan yang terjadi bila asteroid berukuran 50-100 meter menghantam bumi dapat membuat terjadinya kawah seluas 1 kilometer Sedang asteroid ukuran 100-500 meter dapat membuat kawah hingga 5 kilometer serta menghancurkan kota kecil dan mengakibatkan tsunami Asteroid ukuran 2 kilometer dapat mengakibatkan terjadinya kawah seluas 20 kilometer dan mengakibatkan negara-negara kecil hancur Sedangkan asteroid ukuran 2-10 kilometer dapat mengakibatkan terjadinya kawah 100 kilometer dan berdampak pada kepunahan masal Ilmuwan mempercayai punahnya dinosaurus 66 juta tahun lalu karena asteroid Ledakan yang terjadi menghamburkan gas, kemudian terjadi kabut yang mirip dengan Duhan Ujarnya Adil Rahman menyimpulkan tidak terdapat dalil agama yang mengindikasikan terjadinya Duhan terutama pada 15 lama dan nanti Namun, bagi muslim, setiap benda langit adalah tanda kekuasaan Allah yang dapat mendekatkan dan menambah keimanan dengan memahaminya Motor besar bisa menyebabkan ledakan kecil hingga besar dan ini bisa terjadi kapan saja Tapi kita tak perlu cemas karena dari pengamatan yang dilakukan tidak ada benda yang akan menabrak bumi dalam waktu dekat, katanya Lalu bagaimana pendapat tulama Ustaz Abdul Somad dalam pandangan Islam? Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan Maka nanti akan begini-begini terjadi Setelah dihitung, hitung, hitung, hitung Ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti Di Ramadan 1, 4, 4, 1 Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahualam kesawab Karena kita tahu dia belum terjadi Tapi kita belum siap-siap? Perlu Andai terjadi, kita sudah siap Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak suahi Bukan Nabi-Nya bohong Jadi, kami siap-siap lah ini pauta hasil, siap lah Rabiul awal sekarang Tahukal 24-25 Rabiul akhir, juma di awal, juma di akhir Rajab, sahban Lima bulan lagi Siap-siapkan lah Nah, apa terjadi? Kita sudah siap Bahwa tak terjadi Berarti hadisnya palsu Bukan berarti Nabi Muhammad pun bohong Karena kan tak ada bukti realnya Tak ada rekaman rupanya Nabi Ngomong Kona Rasulullah Sultan Oleh sebab itu Jangan nanti ketika-ketika tak terjadi Ah, ini hadis ini bohong aja Bukan Nabi bohong Hadis itu tak suahi Nah, ini tentang masalah Kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu Kalau ibu bapak, ibu baca nanti Atau dengar cerama Yang modelnya prediksi Perkiraan Disampaikan oleh orang Nanti akan begini Akan begini Nah, kalau sumbernya benar Siap-siap Apa salahnya siap-siap Tapi ada yang tidak terjadi pun Kita sudah siap Jelas Wallahualah Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!